oke guys kita buat tutorial hari ini menggunakan honda prio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Istiandoko dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yakni kapan saja kita menginjak kopling nah itu pertanyaannya ya oke pertanyaannya kapan saja kita menginjak kopling jawabannya sebenarnya ya cukup global saja secara umum fungsi kopling itu kan memutus arus ya ketika kopling kita injak mobil kita gas itu tidak akan jalan alias memutus arus tenaga lah enaknya ngomong seperti itu jadi kalau kita ditanya kapan kita menginjak kopling kapan saja maksudnya itu di waktu apa saja kita menginjak pedal kopling itu waktunya apa saja kalau jawabannya yakni ketika secara umum ya ketika kita perpindahan gigi itu yang pertama jawaban secara umum jadi setiap perpindahan gigi kita menginjak kopling apakah setiap perpindahan gigi saja tentunya tidak jadi yang pertama jawaban secara global itu ketika mau pindah gigi yang kedua ketika kita khawatir mesin mati atau misalkan dari kecepatan tinggi menuju kecepatan rendah sehingga kita mengkhawatirkan mesin itu bisa mati maka kita biasanya injak pedal kopling jadi rata-rata walaupun nanti bisa dipraktekan di berbagai kondisi tapi rata-rata acuannya itu ada dua itu ketika mau pindah gigi yang pertama yang kedua untuk menghindari mati mesin ya jadi mobil biar nggak mati mesinnya itu jawabannya cuma dua itu tapi secara praktek nanti akan terjadi di berbagai kondisi namun di berbagai kondisi tersebut semuanya larinya akan ke dua jawaban tersebut nah kita buktikan kita mau mundur dulu ya ini mundur dan jalannya menurun otomatis kita mau pindah gigi dari gigi netral pindah gigi mundur otomatis kita injak kopling dulu nah ini sudah terbuktikan mau mundur otomatis kan kopling pindah gigi kanan belakang karena ini sedikit mundur maka kita kaki kanan stand by di rem handbrake kita tarik kita pencet lepaskan setelah ini kita lepaskan kopling sambil lepaskan rem secara bersamaan tapi pelan-pelan bersamaannya pelan-pelan ini saya sudah mengangkat rem dan sudah mengangkat kopling ini pelan-pelan ya pelan-pelan oke kopling kita injak penuh karena tidak di injak pun tidak diangkat pun koplingnya ini sudah mundur ya sudah apa itu sudah jalan mundur cukup melepas rem saja ini ya saya lepaskan remnya kita lihat kanan kiri kita mulai muter saya ingin mengendaki ke kiri bodinya itu berada ke kiri kita mundur lepaskan kopling saja sambil lepaskan rem pelan-pelan mengendaki bodi ke kiri ya oke sudah cukup ya ini kita rem kita kopling penuh kita netralkan dulu posisi masih di rem oke kita handbrake lagi nah itu contoh mundur jalannya menurun disana itu menurun sekarang kita praktekan kapan saja waktu kita pindah eh kapan saja waktu kita menginjak kopling jadi kapan saja tuh kita itu menginjak kopling nah kita buktikan ya dua jawaban tadi ketika mau perpindahan gigi yang kedua ketika menghindari mesin mati atau mati mesin bisa dibulak-balik lah kata-katanya oke kita praktekan saja guys kita kopling penuh nah ini kan menginjak kopling karena kita apa kita mau pindah gigi dari netral ke gigi satu pindah gigi satu kiri depan nah handbrake kita lepaskan handbrake tarik pencet lepaskan oke ini kita luruskan dulu seternya kita send kiri kita lihat belakang belakang masih ada avanza satu itu lewat ada mobil avanza lewat oke kita angkat kopling pelan-pelan kita angkat satu senti dua senti tiga senti oh sudah jalan ini guys getar-getar ini ya ditahan dulu kalau sudah jalan empat senti nah send ke kiri kita muter kita rim terlalu kenceng ya dilepaskan kopling aja ini kencengnya banget ini ya kencengnya minta ampun oke ini cukup kita ngelepas kopling loh guys ini gigi satu posisinya kita cuma ngelepas kopling aja sekarang kita tambahkan gas ya kita tambahkan gas dari gigi satu sekarang pindah gigi dua kopling penuh tekan ke kiri arahkan belakang dua kali satu dua oke lepaskan kopling pelan-pelan kita rim pelan-pelan dulu jalannya sempit oke ini cukup saya cuma ngelepas kopling saja mobil larinya sekenceng ini guys RPM eh kok dua ribu seribu ke atas ini saya gak ngegas sama sekali gak saya gas ini loh sama sekali gak ada gas mobil sudah jalan jadi kalau belajar ini segini sudah kenceng guys jadi gak perlu digas pun mobil sudah jalan kalau masih takut jadi standby di rim gini aja kalau masih belajar mungkin kalau menggunakan mobil ini mobil yang lain kadang karakternya beda kemarin mobilio terlalu pelan kita rim ya kita rim mobil loh ini kopling nah kita kopling karena mau pindah gigi satu dan mesinnya agak bergetar agak mau mati oke kita mulai putar ya kita mulai putar oke kita bales lepaskan cara muter setir itu nanti akan saya jelaskan sendiri lah ada teknik menyilang memang crossover atau teknik menyilang oke sen kanan kita rim dulu ini gigi satu ya tinggal kita kopling nah kita kopling lagi guys kita kopling lagi karena takut mesinnya mati kalau kan karena berhenti ya jadi intinya ini karena takut mesin ini dalam situasi karena takut mesinnya nanti mati mesin nah sekarang kita lihat kita angkat kopling pelan-pelan lepaskan rim juga pelan-pelan nah kita masuk ya guys oke sekarang tambahin gas sedikit-sedikit ya sekarang pindahkan gigi dua maaf salah pindah gigi dua ya kiri belakang satu dua angkat pada titik geraknya tambahin sedikit gas lepaskan full oke kita pelan-pelan ya tadi saya sen kiri kenapa banyak kendaraan di belakang saya padahal saya mau pelan-pelan ini makanya agak kaget tadi nah jadi semua kondisi dalam semua kondisi itu biasanya rata-rata injak pedal kopling itu ya ketika pindah gigi ataupun mengkhawatirkan mobil itu mati mesin gitu ya ini pindah gigi dua kita pindahkan gigi tiga kopling penuh tengah depan angkat kopling pelan-pelan pada titik geraknya tambah sedikit gas lepaskan sampai penuh biar halus gitu nah kita mau belok ke kanan sini guys oke persiapan sen kanan guys ya kita mau belok kita sen kanan kita rem dulu ada lubang kita kopling nah kita kopling ya karena pindah gigi dua ini kita puter tambah gas karena ini sedikit tanjak saya tambahin kalau gak ingin tambahin kalau gak ingin tambahin gas pindah gigi satu tapi terlalu pelan belakang saya ada mobil soalnya oke kita gas pindahkan gigi tiga kopling penuh tengah depan angkat pada titik geraknya pelan-pelan tambah sedikit gas lepaskan sampai full pelan-pelan itu ya ini sen kanan kita rem dulu posisi masih gigi dua remnya dikit-dikit aja ini ya gak usah banyak-banyak rem dikit-dikit aja setelah mulai pelan kita kopling kita puter setirnya angkat kopling balas tambahin gas nah ini tadi kan nginjak pedal kopling karena khawatir kalau pelan itu mesinnya mati nah walaupun gak pindah gigi gak masalah nah jadi jawaban dari pertanyaan kapan injak kopling ya ada dua itu ketika pindah gigi ataupun ketika mengkhawatirkan mesinnya itu mati itu aja jawaban secara global ya namun itu bisa terjadi di berbagai kondisi oke kita pilok kiri guys pilok kirinya sedikit melebar ini kalau melebar kayak gini mudah sekali kita motor setirnya gini aja ya pull and push gini gak apa-apa nah tapi biasanya kalau belajar bingung ya sen kanan ini gak ngopling gak masalah ini kita puter pelan-pelan kita balas kita pindah gigi 3 tengah depan nah kan kita kopling pindah karena pindah gigi oh itu fungsinya itu guys ya kopling oke kita rem pindah mau belok kiri kita puter pelan-pelan sambil ngerim pelan-pelan karena sepi sekali kita langsung tancap gas aja ya posisi masih di gigi 3 nah pegang setir yang direkomendasikan ya kayak gini tangan kanan berada di istilahnya disini jam 3 tangan kiri jam jam 9 oke sen kanan ini gak sedikit menghindari orang orang duduk di pinggir jalan walaupun di jalan desa ini aspalnya sudah bagus sini sini posisi gigi 3 guys mau belok cari oke tas dan kanan jalannya menikung tajam alias patah ya kita rem dulu kita kopling karena kita pindah gigi pindah gigi satu aja karena ini pelan banget oke setelah sepion jajar dengan jalan kita mulai puter angkat kopling pelan-pelan kita mulai puter angkat kopling pelan-pelan ya nah kita mulai balas pelan-pelan balas-balas belum lurus kita balas terus sampai lurus nah ini sudah lurus sekarang tambah gas pindah gigi 2 kiri belakang angkat wadah titik gerak tambah gas ini masuk gang-gang di perdesaan gang-gang kecil disini ya kita berada di tengah-tengahnya ini ya di antara dua cor-coran nah ini tengah-tengahnya riban berada disini ya ban ya oke kita rem kopling karena kita kopling ya karena ini mau pindah gigi satu lagi oke angkat kopling pelan-pelan tambah gas paskan sampai penuh pindahkan ke gigi 2 kita pelan-pelan ya menghindari halangan kita rem dulu kita lihat sisi kiri oke oke kita jalan belok kanan kita rem kita kopling kita pindah gigi satu karena berhenti maksudnya pelan banget kita mulai muter sambil angkat kopling muter balas nah semuanya kondisi tadi injak kopling saya ini juga injak kopling karena pindahan gigi injak kopling saya itu karena ya takut mesin mati ataupun perpindahan gigi tapi kebanyakan perpindahan gigi nah itu jawabannya jawabannya global tapi bisa di berbagai kondisi yang bisa kalian lihat sendiri tadi ya begitu guys nah ini ada sepeda kalau kalian ragu kalian bel saja oke sen kanan kita bel saja ya biar nanti dia tahu bapaknya belnya saya enggak pencet penuh biar enggak terlalu kenceng enggak kagetin oke kita belok ini posisi saya masih di gigi oh gigi 2 posisi di gigi 2 guys jadi enggak perlu saya kurangi tadi oke belok kanan lagi dan ini masih gigi 2 cukup lepaskan gasnya biar pelan kalau kurang pelan kita rem setelah itu kita kopling nah ini baru kopling lagi angkat kopling pelan-pelan ini takut mesinnya mati kalau enggak di kopling ya guys ya makanya kita kopling lepas kopling sekarang tambah gas gitu ya nah jadi kesimpulan jawabannya dari pertanyaan ya seperti di awal tadi ada 2 jawaban tadi ya di setiap pindah gigi jadi pertanyaannya tadi gini kan kapan kita menginjak kopling di waktu kapan saja ya pokoknya di setiap perpindahan gigi ataupun di setiap kita khawatir mesin mobil itu mati biasanya kita dari kecepatan tinggi menjadi pelan kita khawatir mesin mati atau di situasi yang mau berhenti biasanya kan kita juga takut mesinnya nanti mati kalau terlalu pelan dan enggak di kopling makanya di kopling jadi 2 keadaan tersebut yang paling banyak digunakan waktu untuk menginjak kopling walaupun ditanjakan ya sama saja hampir sama seperti itu nah jadi kesimpulannya sudah jelas ya sesuai sesuai jawaban saya di awal tadi kesimpulannya oke sampai disini dulu video kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye oke 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 selamat menikmati